Satu anak berarti tornado kecil. Dua anak atau lebih berarti bencana. Hal yang bagus ketika temanmu mempercayakan hal paling berharga padamu. Anak-anak mereka, silakan masuk. Kami senang bertemu denganmu. Oh, dan ini bayi kami. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku segera kembali. Satu lagi? Sungguh? Aku tidak akan lama, aku janji. Oh tidak, ini tidak lucu. Dua anak? Tidak apa-apa kalau memang hanya sebentar. Ya, tentu saja. Aku akan jaga anakmu. Sudah ada banyak sekali anak-anak di rumah. Hingga ditambah satu lagi tak akan mengubah keadaan. Ini sangat berlebihan. Kenapa kita mau lakukan ini? Lihat apa yang terjadi. Sebagian melakukan perang bantal. Dan yang lainnya melompat-lompat di sofa. Dan sebagian lagi beradu tari. Kita harus hentikan kekacauan ini. Aku punya satu ide menarik. Siapkan meja dan pembungkus plastik. Lalu balikkan mejanya. Tempelkan pembungkus plastik pada kaki meja. Bungkus kaki meja di bagian luarnya. Setidaknya, kalian butuh dua lapis pembungkus. Beberapa menit kemudian, sebuah kanvas buatan sudah siap. Siapkan cat dan kuas. Minta anak-anak menggambar di atas plastik pembungkus. Ini jauh lebih menarik dibandingkan buku sketsa. Biarkan para seniman kecil menunjukkan bakat mereka dan menghabiskan energi. Sementara anak-anak belajar menguasai teknik menggambar tidak biasa ini, para pengasuh bisa menikmati ketenangan. Lihat, ini mengagumkan. Mereka bisa menggambar di luar dan menggambar di dalam. Bagus sekali. Setidaknya si bayi masih terlalu muda untuk berlarian di rumah. Kalian bisa berbincang dengan teman. Tapi ada satu masalah. Dotnya terus saja jatuh dari mulutnya. Satu kali. Lalu lagi. Dan lagi. Aku lelah berlarian ke kamar mandi untuk mencucinya. Agar dotnya tidak jatuh ataupun kotor, gunakan trik ini. Ikatkan balon helium pada dot. Sekarang dotnya tak akan jatuh ke lantai dan kotor lagi. Ayo kita coba. Oh, dia melepaskan dotnya lagi. Tapi kini alih-alih jatuh, dot itu justru terbang. Selalu terlihat dan mudah untuk diraih. Hal terpenting dalam mengasuh anak adalah keamanan. Tanpa pengawasan, anak-anak bisa terus bermain dan tidak akan berhenti. Wah, sepertinya ada yang bermain terlalu keras. Benjol yang besar. Bagaimana kau dapatkan ini? Anak malang, apa yang harus kulakukan? Tolong! Baiklah, semuanya harap tenang. Dalam keadaan darurat, pengasuh berpengalaman selalu menyiapkan es untuk kompres dingin. Kami membuatnya dari bola stres Orbis. Masukkan bola ke freezer. Dua jam kemudian, bola stres akan berubah menjadi bola es. Tempelkan es itu pada luka memar. Dan benjolan pun hilang. Oh, lihat! Mereka kembali bermain. Oh, malaikat kecil kita terlalu terbawa suasana. Tapi apa mereka bisa menjaga ruangan tetap rapi? Kurasa tidak. Oh, astaga! Kenapa ini bisa terjadi? Kami sudah minta mereka tidak melempar-lempar mainan. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana mereka membereskannya. Aku punya ide. Baiklah, keluar dari ruangan. Kau, kau, dan kau. Kami harus mempersiapkan ruang untuk hiburan dan bersih-bersih. Bagi mainan yang ada di lantai jadi dua bagian. Tempelkan salotip berwarna di bagian tengah. Ambil dua kotak besar. Tempelkan mobil mainan di bagian sudut kotak. Kini, kalian dengan mudah memindahkan kotak di sekitar ruangan. Panggil anak-anak dan jelaskan peraturannya. Tim yang mengumpulkan paling banyak mainan dalam kotak dengan cepat, dia pemenangnya. Nyalakan waktunya. Ayo mulai! Mereka berusaha sangat keras. Temua ingin menang. Mengumpulkan mainan seperti ini jauh lebih menarik dibanding bersih-bersih biasa. Hore! Mereka berhasil! Oh, bayi malang ini belum bisa ikut serta dalam permainan menyenangkan itu. Aku lelah karena harus menggendongnya terus. Oh, balon! Aku ada ide. Ambil beberapa balon helium. Ikatkan balon pada lengan dan kaki bayi. Balon ikut bergerak mengikutinya dan tetap menjaga perhatiannya. Bagaimana bayi kecil? Apa kau suka? Lihat, dia jadi tenang dan dia berhenti menangis. Aku rasa dia bahkan tersenyum. Kalian lihat? Trik yang sangat hebat untuk pengasuh bayi pemula. Ah, aku butuh penyegaran. Sekarang apa? Aku segera datang. Bisakah aku biarkan rumah yang penuh anak-anak tanpa pengawasan? Penjelajah kecil ini akan menemukan dan mencobanya. Hei, kalian! Letakkan kembali! Ibu bilang tidak boleh minum Coca-Cola. Tolong jangan marah. Memang sulit untuk berkata jangan pada anak-anak. Tapi kau bisa coba trik kecil ini. Dan ini temanku baru kembali dari toko. Apa yang kita punya? Jus? Sepertinya aku tahu harus bagaimana. Iris kaleng kolanya. Buka irisannya dan masukkan kemasan jus ke dalamnya. Masukkan sedotan. Ambil sedikit selotip lalu tutup irisannya. Jujur saja, itu terlihat sangat realistis. Sekarang kau bisa pergi. Para penjelajah kecil itu kembali lagi. Ya, tidak akan ada yang menghentikan kalian. Minumlah. Sepertinya anak-anak itu tidak sadar telah dibodohi. Bisa kita berjalan-jalan? Ayo cari udara segar. Anak-anak kami begitu mandiri. Jadi mereka akan berjalan-jalan sendiri. Tapi mereka punya masalah dengan sepatu mereka. Coba lihat. Sepatu kiri dan kanan mereka tertukar lagi. Ayo kita bantu anak-anak agar tidak salah. Ambil stiker besar dari karakter favorit mereka. Potong memanjang. Letakkan separuh stiker pada sepatu kiri dan separuh lainnya di sepatu kanan. Lihat, ini sangat mudah. Kenakan sepatu kalian agar gambarnya utuh. Mudah dan sederhana. Bagaimana anak-anak berjalan? Menurut kalian mereka tetap di tepian? Oh tidak, jalan-jalan mereka biasanya sangat kotor. Semua kotoran akhirnya menempel di baju mereka. Agar pakaian mereka tetap bersih, kenakan plastik tebal pada mereka. Sebelumnya, buat lubang untuk kaki di bagian bawah. Sederhana. Pasang pegangan plastik di bahu, lalu kencangkan bagian belakang dengan jepitan baju. Kalian telah membuat baju pelindung untuk bermain di luar. Kini kalian bisa biarkan mereka bermain bahkan mandi lumpur. Lagi pula yang perlu dilakukan ketika mereka pulang hanya melepaskan tung plastiknya. Mengagumkan! Semua benar-benar bersih. Sang bayi menangis lagi. Malangnya, apa yang harus kulakukan padamu? Kau tidak bisa menenangkan bayinya? Akan kuajari caranya. Coba kenakan topeng ibunya. Oh, wow! Kini kau seperti kembaran ibunya. Kini sang bayi tidak takut diberi makan oleh wanita yang tidak dikenal. Lihat? Dia sudah tenang. Sudah kukatakan itu bisa membantukan. Untuk membuat topeng ini, cetak foto besar dan ambil pita elastis. Potong wajah ibunya. Lalu balik fotonya dan tempel pita elastisnya. Maka tidak ada lagi air mata. Mengasuh anak-anak memang melelahkan. Kurasa kita pantas istirahat sebentar. Ada yang salah. Di sini sangat tenang. Kemana para monster kecil itu? Ketenangan di dalam rumah yang berisi anak-anak adalah pertanda buruk. Sementara pengasuh bayi beristirahat, anak-anak menemukan kegiatan lain. Menggambar di pintu dan dinding sangatlah menyenangkan. Mereka memilih alat tepat untuk maha karya mereka. Ini ada sedikit tips jahat. Krayon warna terang sangat cocok menggambar di pintu warna putih. Apa yang terjadi di sini? Wow! Baiklah, serahkan senjata kalian. Dan kami mulai bersih-bersih. Untuk membersihkan krayon, kalian butuh pengering rambut dan handuk kertas. Panaskan permukaan dengan pengering rambut, lalu usap dengan serbet. Kita melakukan kerja bagus. Dalam beberapa menit, pintunya bersih kembali. Dan tidak perlu air. Anak-anak saatnya mengemil. Sereal jagung adalah makanan bagus untuk masa pertumbuhan. Ups, ini bencana. Ya, jangan marah. Mangkuk yang terbalik bukan hal terburuk yang bisa terjadi. Mari kita perbarui mangkuknya. Balikkan mangkuknya. Tempelkan karet penyedot pada mangkuk. Tempelkan mangkuk berisi makanan di atas meja. Selesai! Sekarang meja kalian akan benar-benar bersih. Nikmati makanan kalian, nak. Sungguh hari yang sangat berat. Ayo kita tidur. Yang perlu kita lakukan adalah membaca dongeng. Mari beri mereka mainan hangat agar mimpi indah. Untuk membuat penghangat saat malam, ambil mainan lama. Keluarkan isinya dengan hati-hati. Ambil sedikit gandum. Tuangkan gandum ke dalam mainan. Tutup irisannya. Untuk menghangatkan mainan, masukkan ke microwave selama setengah menit. Hmm, ini sangat hangat dan juga lembut. Dan pengasuh kami sangat lelah hingga mereka bisa tidur tanpa pemanas. Bahkan sambil duduk. Selamat malam! Apa kalian suka trik pengasuh anak kami? Apa kalian ditugaskan harus mengasuh adik kalian? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak melewatkan ide-ide yang lebih berguna dari Troom Troom Select. Terima kasih telah menonton!